Siapa yang bakal bertarung di perhelatan pemilihan Gubernur Jambi 9 Desember mendatang masih menjadi misteri. Sejauh ini baru pasangan Al-Haris Abdullah Sani yang mendapatkan rekomendasi partai yang mencukupi syarat untuk maju. Namun tampaknya Al-Haris masih mencari dukungan partai lain. Seperti Partai Amanat Nasional misalnya, di mana menurut Bupati Merangin dua periode ini, saat ini DPW dan DPP PAN sudah klop untuk mengusung dirinya. Dikatakan Al-Haris untuk rekom dalam waktu dekat bakal keluar. Selain PAN, saat ini politisi yang dikenal dengan pelobi ulung ini sedang membidik partai lain. Namun partai apa yang masih diincar, Al-Haris masih merahsiakannya. Untuk partai PAN insya Allah, insya Allah sejauh ini komunikasi kami dengan DPP dan DPW Pemilihan Jambi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam bulan-bulan Juli ini insya Allah mudah-mudahan PAN bisa menyatakan kita. Luth Hidayat, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!